Pemirsa kebakaran lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah meluas dan kian mengkhawatirkan. Api menjalar ke tepi jalan protokol hampir menyambar kabel listrik bangunan bengkel serta lokasi kolam pemancingan ikan. Kebakaran lahan gambut dan semak belukar ini terjadi di tepi jalan Insinyur Soekarno, lingkar dalam kecamatan Jekanraya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Minggu Siang. Angin kencang membuat kobaran api cepat menjalar, mendekati jalan protokol dan hampir menyambar kabel listrik serta tempat usaha bengkel dan kolam pemancingan ikan, membuat warga panik. Melakai listrik agar api tidak meluas, petugas gabungan mendatangkan mobil pemadam kebakaran. Kebakaran lahan menambah pekatnya kebut asap di jalan protokol, sehingga mengurangi jarak pandang pengendara, mengganggu pernafasan. Satu jam kobaran api akhirnya berhasil dredam petugas dengan memanfaatkan air parit serta air kolam milik warga. Menurut petugas, api diduga berasal dari lahan yang sengaja dibakar oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Total 40 hektare lahan hangus terbakar. Data dari BBD, hingga kini sudah ada ratusan hektare hutan dan lahan yang terbakar, sehingga memperparah kebut asap yang menyelembuti kota Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, melaporkan.